di sebelum proses pemindahan pakai kontainer bagaimana kasih pindahnya satu-satu ekor ini sudah tadi yang biasa orang pakai waktu pasang girat katanya ada girat dua batang di atas nah ini burungnya sudah diamankan kemudian dikasih ke pohut musik 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 boleh detrimental musik ini saya disini bukan sedang melihat uju ketangkasan antara manusia mewan-mewan tapi saya sedang melihat proses dimana masyarakat sumber sehari-hari kalau menyirim ternak seperti ini pulau sumber dikenal sebagai numbung ternak Indonesia sejak lama ratusan bahkan ribuan ekor koda, sapi, dan gerbau telah dikirim ke luar pulau ini sejak umur-umuran tahun silam. Kegiatan ini sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih amatir. Bapak-bapak yang di sini semuanya mereka sudah ekspert, sudah alis, sudah berpuluh-puluh tahun kegiatan mereka seperti ini. Secara geologi, Pulau Sunda terbentuk dari fragment kristal dan batu kapola. Sangat berbeda dengan pembentukan pulau-pulau lain di Nusa Tenggara yang berasal dari batuan vulkani. Sunda memiliki tipe iklimusimannya keras, dua musim kering panjang yang terjadi antara bulan Mei hingga November. Mayoritas topografi Sunda didominasi oleh bukit-bukit savana kering. Sebagai daerah lainnya, memiliki kontur tanah berbatu dengan kandungan kaput, sehingga tidak cukup subur untuk menjadi ulahan bercocok tanam. Kalau dilihat dalam perlakuan bapak-bapak di sini terhadap sapi-sapi agak-agak kasar, karena dipukul terus, dipucut terus, dan memang hanya ini cara satu-satunya. Tapi di sini itu peliarannya liar, jadi benar-benar sempatnya kebanyakan, tidak bersama dengan manusia. Jadi taruhannya itu nyawa manusia sendiri. Kalau tidak bisa pipi, mereka akan menyerang manusia. Cara pengeliharaan sapi di sini memang berbeda. Sapi di dataran timba terkenal memiliki sifat yang sangat agresif. Mereka hidup berkelompok di bukit-bukit savana untuk mencari makanan rumput kering. Perjumpaan yang jarang dengan manusia membuat sapi-sapi ini cenderung menyerang jika dibandingkan dengan kerbau yang memiliki gerak tubuh yang lebih lambat. Ini tuh susah banget buat nisainnya. Satu truk itu cuma harus buat 6 ekor sapi. Ini udah lebih mau dikembalikan lagi, tapi susah. Sedangkan masih ada ratusan sapi yang belum dimasukkan ke dalam truk. Sedayang dong, harus sampai jam berapa? Ini sekarang sapi-sapinya mau dibawa ke bernaga untuk dikirim dengan kapal. Masa penjajahan Belanda menjadi cingkal bakal sumba sebagai lumbung peternakan. Pada saat itu, kaum penjajah melihat potensi sumba sebagai lokasi utama untuk pembesaran tenang. Kemudian pada tahun 1914, menetapkan sumba sebagai lokasi pembibitan sapi Omole. Dermaga di kota Wai Ngapu menjadi pintu gerbang utama jalur keluar ternak dari Pulau Sumba. Aktivitas pengangkutan hewan ternak menjadi pemandangan menarik dengan proses pengangkutan yang cukup merepotkan. Teknik pemindahan sapi di Dermaga ini, sapi-sapinya ini dimasukkan ke dalam kontainer yang sudah dilubangi khusus. Jadi sapi-sapinya bisa nafas, baru diangkat, dimasukkan ke dalam rambung kapal atau palka ini. Nah, Om Ferdinandus ini kepala penagam PKKM, ya bongkar muatnya ya. Jadi Om sudah berpuluh-puluh tahun kerja di sini sudah biasa lihat ini. Jadi sebelum proses pemindahan pakai kontainer, bagaimana kasih pindahnya Om? Ini tidak pakai tali. Pak pakai tali, jadi diperlukan sapi satu-satu ekor. Berarti kalau misalnya ada seratus ekor yang mau dikirim, seratus kali. Seratus kali. Lebih lama yang pasti, berarti kalau yang ini sudah termasuk cepat, mudah, bisa kasih masuk langsung enam ekor, diangkat, sapinya juga lebih aman. Jauh merewati era kemendekaan, kini jadi sapi-sapi di tanah sumber semakin beragam. Belakangan, para pengusaha ternat mulai mencoba memasukkan sapi Australia untuk dikawinkan dengan sapi asli. Dan dikembang biarkan, kudang menghasilkan fisik sapi wakil yang lebih besar. Ini harusnya bikin kanten juga nanti taruh sini lagi ya. Jadi selain di bawah lambung atau palka, giget atas juga dibikin kandang. Karena sapi-sapi yang mau dimuat ini memang banyak ya. Padahal kuotanya sudah dibatasi. Bayangkan, kalau dulu kuotanya belum dibatasi, harus berapa banyak kapal yang harus bulat-balik untuk angkut sapi ya. Ini saya sudah dibatasi. Dan kandang ini juga sebenarnya kandang-kandang sementara, dibuatnya dari bangku. Karena sebelum kapal ini masuk ke Sumba, kapal ini membawa barang-barang lain selain ternak. Seperti semen, bahan baku makanan, bahkan alat-alat berat juga diangkut sama kapal ini. Setelah mau keluar dari Sumba, baru kapal-kapal ini membuat ternak untuk dibawa ke Sulawesi atau ke Surabaya. Terima kasih telah menonton!